Darah Pendekar Bijaksana Jilid 4 Tentang maksud Oe Ye Ching Tan dan Hoan Kong Hang yang hendak menyingkirkan Pek Hoan Yo Chu dari Le Chuan, siang-siang sudah ada orang yang memberitahukannya dengan care sendiri untuk menghadapi mereka. Ia tahu bahwa Choa Im Chu adalah seorang yang paling ditakuti oleh orang yang ada di situ, Oe Ye Ching Tan dan Hoan Kong Hang meski adalah orang-orang Tong Chin Wia yang paling diandalkan, tapi juga tidak berani mengganggu diri Choa Im Chu dan Pek Hoan Yo Chu mengetahui ini hingga ia lantas menggunakan kecantikan dan kegenitannya, menempel Choa Im Chu. Cuma karena luka orang tua itu belum sembuh betul, setiap hari harus bersemedih 4 jam lamanya, dalam waktu 49 hari tidak boleh berdekatan dengan wanita. Denaan adanya perlindungan dari Choa Im Chu Teng Hang, maka Oe Ye Ching Tan dan Hoan Kong Hang juga tidak berani melanjutkan rencana mereka itu. Di lain pihak, Pek Hoan Yo Chu selalu mencari kesempatan untuk merubuhkan itu dua laki-laki yang berhati baja. Kesempatan yang dinantikan itu telah tiba. Pada suatu malam, ketika Oe Ye Ching Tan berada dalam keadaan setengah mabuk, kembalinya di dalam kamarnya sendiri, lantas disamperi oleh Pek Hoan Yo Chu dengan dandanannya yang sangat menawan hati, ia berpura-pura mengantarkan teh wangi, setelah beromong-omong, akhirnya Oe Ye Ching Tan telah rubuh di bawah rajuan wanita itu. Selanjutnya, sikap Oe Ye Ching Tan terhadap Pek Hoan Yo Chu lantas berubah sama sekali, ia semakin tergila-gila terhadap wanita genit itu. Pek Hoan Yo Chu sebetulnya masih hendak menggunakan kecantikannya untuk merubuhkan hati Hoan Kong Hang, siapa kira sebelum mendapat kesempatan, Sin Chiu Tui Hun Tong Chin Wie sudah datang bersama kawan-kawan karibnya yang ia undang. Tat kalalau kiat orang yang membawa warta tentang kedatangan Tong Chin Wie itu tiba di Ie Chi Wan, telah disambut dengan gembira oleh para penjahat, cuma Yan San Jie Kui yang hatinya merasa kebat-kebit. Mereka khawatir kalau Oe Ye Ching Tan mengadukan perbuatan mereka kepada pemimpinnya karena Tong Chin Wie orangnya sensah diduga tindakannya, kalau ia murka, mungkin bisa turun tangan sendiri mengambil jiwanya Jie Kui. Tapi mereka tidak tahu kalau Oe Ye Ching Tan sendiri juga mempunyai serupa penyakit di dalam hatinya, ia juga khawatir perbuatannya dengan Pek Hoan Yo Chu disampaikan kepada Tong Chin Wie. Meski dia adalah orang kepercayaan Tong Chin Wie, tapi Choa Im Chu adalah orang yang diundang oleh Tong Chin Wie, sudah tentu Tong Chin Wie akan berfihak kepada Choa Im Chu. Bagi Pek Hoan Yo Chu, lain pula pikirannya, ia sudah lama mendengar nama kepala berandal dari lima provinsi utara ini, hingga kepingin sekali dapat menyaksikan wajahnya, bagaimana sebetulnya orang yang namanya sangat terkenal itu. Pemimpin kawanan berandal dari utara itu adalah seorang yang usianya empat puluhan, badannya sedang, wajahnya putih, di atas bibirnya ada tumbuh kumis pendek, badannya mengenakan baju panjang, tak kala ia tiba di Ie Chiyuan, telah disambut oleh para kawanan penjahat dengan sangat hormatnya. Tong Chin Wie meski sebagai pemimpin kawanan berandal yang sangat berpengaruh, namun sikapnya tidak kasar seperti kawanan berandal yang lainnya. Kalau dilihat dari dandanannya dan caranya ia berjalan, malah orang akan mengira dia adalah orang sekolahan. Tong Chin Wie setelah memberi hormat kepada orang-orang yang datang untuk memberi bantuan tenaga, lalu memberi hormat kepada Oh Chukui yang bertindak selaku tuan rumah. Di belakang Tong Chin Wie, di sebelah kanan terdapat paderi berkepala gundul, di sebelah kirinya berdiri seorang kakek-kakek yang usianya kira-kira sudah 60 tahun lebih, di barisan belakang sekali ada bermacam-macam orang yang berlainan bentuknya, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang kurus dan ada yang jangkung. Mereka itu berjumlah kira-kira 25 orang lebih. Oh Chukui setelah mengajak Tong Chin Wie masuk ke ruangan tamu lantas menyuruh orang bawahannya menyediakan perjamuan besar. Dalam perjamuan itu Tong Chin Wie berkata sambil tertawa, oleh karena urusanku si orang si tong seorang, telah membawa-bawa dirinya begini banyak kawan-kawan. Ia mengawasi semua orang yang hadir di situ dengan sepasang matanya yang bersinar tajam. Oh Chukui dalam hati merasa kagum, pikirnya, pantas ia menjadi pemimpin dari kawanan berandal di utara, matanya saja sedah begitu berpengaruh, apalagi perbuatannya. Dengan suara sangat merendah ia berkata, Chuan Chuan telah sudi mengunjungi pondoku yang sangat kotor ini, bukan saja membuat terang mukaku, tapi juga merupakan suatu peristiwa yang paling besar di kampung ini, silahkan Chuan Chuan dahar dan minum arak yang tidak berarti ini, sekedar untuk menyambut kedatangan Chuan Chuan. Tong Chin Wie mengangguk-anggukan kepalanya, dengan tindakan lebar berjalan menuju ke meja perjamuan. Padri kepala gundul berbadan gemuk itu, tangannya ada menggenggam tongkat yang beratnya kira-kira 50 kati lebih. Di sehelah kirinya ada seorang kakek-kakek yang berbadan kering, di bawah janggutnya ada tumbuh jenggotnya yang cuma sekepal, tapi sudah putih tuarnanya. Di luarnya kelihatannya sangat jelek tapi sikapnya sangat sombong. Tong Chin Wie dan itu padri kepala gundul, selalu harus memhalas hormat kepada orang-orang yang menyambut padanya, hanya itu kakek-kakek yang seolah-olah tidak melihat, ia berjalan dengan caranya sendiri. Tong Chin Wie memimpin kawan-kawannya duduk di meja perjamuan, agaknya ia sangat menghormat sekali kakek-kakek itu. Tat kala Oh Chukui menyelahkan Tong Chin Wie duduk di kursi pertama, Tong Chin Wie tidak berani menerima dan menyelahkan orang tua itu duduk di kursi tersebut, tapi orang tua itu gelengkan kepalanya, tangan kanannya mengelus jenggotnya, dan bersenyum, ternyata ia menolak untuk menduduki kursi pertama itu. Tong Chin Wie mengangguk kepada padri gemuk itu, tapi si kepala gundul itu juga menolak, dengan demikian, hingga Tong Chin Wie terpaksa menduduki kursi pertama. Kakek-kakek itu dan padri gemuk duduk di kanan kirinya. Meja itu cuma diduduki oleh tiga orang, yang lainnya lama satu persatu mulai duduk di tempat masing-masing. 4. Oh Chukui sebagai tuan rumah itu pun angsurkan cawan araknya sambil berkata, Aku Oh Chukui cuma satu bubeng siaukat dari rimba persilatan, tidak nyana mendapat kehormatan dari tong tuaku yang telah sudi singgah di kediamanku, sungguh ini merupakan satu kehormatan yang besar bagi aku, arak ini bukan merupakan suatu penyambutan, cuma adalah satu tanda dari hormatku. Setelah berkata demikian Oh Chukui tengah araknya sampai kering. Tong Chin Wie bersenyum dan sambil minum araknya ia pirn berkata, Aku Tong Chin Wie yang cuma mendapat nama kosong, karena ditunjang oleh para kawan dari lima provinsi utara, baru menduduki jabatan sebagai kepala, sebetulnya di antara saudara-saudara yang ada di sini banyak yang berkepandaian tinggi. Ia menoleh mengawasi si kakek tua lalu berkata pula, Seperti Tio Pak Taolo Chian Pue ini, pada 30 tahun yang lalu namanya sudah menggetarkan Kang Lem dan Kang Pak senjatanya yang merupakan banderingan liuseng tui, pernah menempur kuil siau lim siae punya limang kolo, berbicara tentang kepandaya ilmu silat, Aku Tong Chin Wie sedikit pun tidak menempil kepandayanya dengan Tio Lo Chian Pue ini. Meski Tong Chin Wie demikian mengumpak si kakek tua tarsi si kakek tua itu tetap tidak menunjukkan perubahan apa-apa pada mukanya. Tong Chin Wie setelah memperkenalkan diri si kakek tua itu kemahali menoleh dan mengawasi si Huo Sio Gemuk yang duduk di sebelah kanannya Seraja berkata, Seperti Taisi Sian Su ini, saudara tentunya sudah pernah mendengar namanya, tentang kepandayanya juga jauh di atasku, tapi sifat Tio Lo Chian Pue dan Taisi Sian Su tidak suka mencampuri segala urusan remeh di dunia Kang Ou, yang seorang senang berpelesiran di rimba-rimba dan di gunung-gunung dan yang seorang lagi menyekap dirinya dalam kuil. Sebetulnya ia sudah tidak menang lagi mengurus segala urusan tetek bengek, tapi kali ini ternyata telah menerima undanganku. Dengan menyampingkan kebiasaannya diberikannya bantuan kepadaku maka di sini aku memberi hormat kepada kedua Lo Chian Pue dengan secawan arak, disodorkan araknya kepada kedua tokoh persilatan tersebut sesudah ia berkata demikian. Taisi Sian Su meletakkan cawannya lalu berkata kepada Chow A. Im Chu Teng Hang sambil tertawa, Ternyata ka sudah mendahului aku ke sini. Teng Hang merasa mukanya panas lalu menjawab sereja tertawa, Setelah aku menerima suratmu yang mengajak aku ke selatan maka keesokan harinya aku lantas yang berangkat, karena itu aku tiba dahulu di sini. Tong Chin Wee sebelumnya sudah mendengar dari Taisi Sian Su, bahwa ia sudah mengajak Teng Hang untuk memberi bantuan. Penaga hingga ketika mendengar pembicaraan kedua orang itu maka mengertilah ia bahwa orang tersebut adalah Teng Hang. Maka ia pun herkata sambil tertawa. Tentu Tuan ini adalah saudara Teng Hang, sudah lama aku mendengar Lo Sian Su mengatakan tentang nama besarmu hanya menyesal sekali aku tidak mendapat kesempatan sekali untuk menemui. Kali ini karena aku Tong Chin Wee mempunyai sedikit urusan soal permusuhan pribadi saja sampai membuat saudara Teng melakukan perjalanan begitu jauh, si Yau Tei merasa malu sendiri. Sehabis berkata demikian lalu ia pun menyeja untuk memberi hormat. Sifat Teng Hang sebetulnya ada sangat sombong, siapa saja ia tidak pandang matu cuma hari ini keadaan ada lain. Perubahan ini bukan karena merasa juri terhadap Tong Chin Wee dan khawatir Tai Si Sian Su akan sesalkan silatnya yang Jumawa dan tidak kenal aturan itu, tapi karena takut pada si kakek tua Tio Pak Tau. Sebelum nama Teng Hang terkenal maka kakek ini sudah lama terkenal di dunia Kang O. Orang-orang di dunia Kang O menyebutnya Cian Pi Sin Mo atau Iblis yang bertangan seribu dan ketika nama Teng Hang terkenal di daerah utara maka pada saat itu pula Cian Pi Sin Mo telah hilang jejaknya. Ada orang katakan bahwa ia menyembunyikan diri di atas gunung. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sudah binasa. Apa sebab Cian Pi Sin Mo lenyap dari dunia Kang O? Tidak ada orang yang ketahui hanya Tong Chin Wee dan Tai Si Sian Su. Ia lenyap tapi setelah berumur 90 tahun yaitu sesudah 30 tahun menghilang tapi tiba-tiba kembali lagi. Ucapan Tong Chin Wee menyunyung tinggi diri si tua itu tadi memang adalah hal yang sebenar-benarnya. Senjata Liu Seng Tui-nya Tio Pak Tau di dalam kuil Xiao Lim Siye pernah digunakan. Untuk melawan Xiao Lim Ngul, ini adalah suatu kejadian besar yang pernah menggetarkan dunia rimba persilatan pada 30 tahun berselang. Akhirnya meski Cian Pi Sin Mo jatuh di tangannya kepala kuil Xiao Lim Siye pada kala itu, namun dalam dua hari satu malam ia telah bertempur seru dengan kelima tokoh dari kuil Xiao Lim Siye itu. Dirinya yang sudah bertempur sekian lama kemudian bertempur lagi dengan kepala kuil Xiao Lim Siye itu meskipun ia kalah tapi namanya lantas terkenal di daerah Kang Lem dan Kang Pak. Bagi orang-orang rimba persilatan waktu itu semuanya mengenal kakek tua ini. Ketika Tio Pak Tau bertempur melawan kepala kuil Xiao Lim Siye Sam Ho Siang, dahulu pundak kirinya telah dilukai dengan ilmu silat Kim Kong Chi dari Sam Ho Siang Jin dan tentang lukanya itu cuma ia dan Sam Ho Siang Jin saja yang tahu. Semua lucian pwe dari Xiao Lim Siye serta murid-murid Xiao Lim Siye yang menonton pertempuran tersebut, tidak seorang pun yang mengetahui. Karena mendapat luka, Tio Pak Tau segera meninggalkan kuil Xiao Lim Siye lalu lari keluar perbatasan mengasingkan diri di atas bukit Motian Nia untuk memperdalat nilmu silatnya lagi. Selama itu tiga tahun lamanya ia bersemadi menghadap tembok untuk menyerembuhkan lukanya dan ternyata membawa hasil. Tentang diri Tong Chin Wye sebetulnya dia itu adalah anak seorang petani pemelihara kuda di daerah Lian Ling. Oleh karena timbul permusuhan dengan seorang Shiu Chiu yang juga mengusahakan pertanian dan pemeliharaan hewan maka timbulah pertempuran hebat. Dalam pertempuran keluarga Tong dikalahkan, ayah bundanya binasa dan harta bendanya dirampas oleh keluarga Chiu. Hanya Tong Chin Wye sendiri yang dapat meloloskan diri. Pada akala itu umurnya baru tahun hingga ia tidak tahu kemana ia harus tumpangkan dirinya. Waktu itu ada beberapa anggota familinya, tapi karena mereka takut pengaruh keluarga Chiu maka tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menerimanya. Satu bulan lamanya Tong Chin Wye hidup terlunta-lunta, tapi selagi ia dalam keadaan kelaparan dan kedinginan ia telah ditemukan oleh seorang aneh yang berlengan satu, yang akhirnya memungutnya sebagai murid. Orang aneh berlengan satu itu sebetulnya adalah seorang gagah yang harus sifat aneh. Namanya Taikoworang itu sifatnya aneh dan berhati kejam hingga banyak sekali musuhnya. Ketika ia bertempur dengan musuh-musuhnya, lengan kanannya telah dilukai dengan senjata rahasia yang beracun, hingga ia kehilangan lengan kanan. Kehilangan tangannya ini menyebabkan adatnya bertambah aneh dan kejam. Orang itu ketika telah kehilangan lengan taulah ia hawa dalam masa yang pendek itu mampulah ia mencari musuh-musuhnya untuk menuntut balas. Karena itu ia lantas sembunyikan diri di daerah pegunungan. Di sana selainnya merawat lukanya maka dipelajarinya juga rife ilmu obatan yang beracun dan senjata yang beracun. Akhirnya sekali ia dapat menciptakan semacam senjata rahasia yang berupa jarum, yang dinamainya Tuihun Ciam. Ketika lukanya sembuh ia pun segera mencari musuh-musuhnya. Satu persatu musuh-musuhnya itu dibinasakan dengan senjata rahasia Tuihun Ciamnya itu. Siapa saja yang kena senjata rahasianya itu dalam 12 jam pasti binasa. Hanya obat pemunah racun yang dibikin oleh Teng Tai Kou sendirilah yang bisa menghilangkan racun itu. Selama 3 hari ia tidak makan tidaklah ia mengeluh atau menangis, karena Tai Kou mengetahui ketabahannya maka hatinya tergerak untuk mengambilnya sebagai murid. Ia diberi pelajaran selama 10 tahun, kemudian Tong Chin Wee menjadi seorang yang berilmu silat yang tinggi sekali. Tong Chin Wee yang beradat kejam setelah mendapat didikan dari Teng Tai Kou seorang kejam sudah tentu sifatnya bertambah kejam. Setelah pelajarannya tamat pertama-tama yang bisa selesaikan adalah permusuhan dengan keluarga Ciu. Dengan senjata turnbak lengcoa Ciu-nya dan sekantong jarum Tuihun Cia-nya menyerbulah ia malam-malam keluarga Ciu. Semua orang dalam keluarga Ciu dihabiskan dan semua rumah mereka habis dibakar. Perusahaan-perusahaan yang diusahakan oleh keluarga Ciu dalam tempo hanya satu malam telah dibikin rata dengan bumi. Tong Chin Wee setelah menuntut balas, lantas mengerbara di dunia Kang O, dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi dan senjata rahasianya yang ampuh itu. Selama beberapa tahun belum pernah ditemuinya tandingan hingga hatinya besar sekali. Dianggapnya dalam kuangwa yang daerahnya luas tapi sedikit penduduk itu ia tidak bisa berbuat banyak, maka lantas nimbal nikirannya untuk masuk ke daerah Tiong Goan. Sebelum berangkat hendak diberitahukan maksudnya itu kepada Ciu-nya tapi ketika ia tiba di gubuk Ciu-nya ternyata tak ada lagi. Gubuk itu kosong melompong. Tong Chin Wee mencari di mana-mana, tapi tidak ditemui jejak Ciu-nya itu maka terpaksa berangkatlah ia tanpa memberitahukan kepada Ciu-nya. Walaupun baru dua tahun ia berada di tempatnya yang baru itu tapi namanya telah dikenal. Ketika ia di sana tujuh tahun berhasillah ia menundukan sebagian besar orang-orang dari rimba hijau di lima provinsi utara, hingga ia diangkat menjadi tuaku. Tong Chin Wee setelah menduduki kursi tuaku sifatnya yang gemar paras elok menonjolah hingga wanita-wanita yang ia merasa cantik walau bagaimanapun berdayalah ia sampai bisa memperolehnya. Oleh karena itu dalam gedungnya yang besar dan mewah di pantai sungai Eng, Teng terdapat banyak wanita-wanita cantik sebagai simpanannya. Pada suatu hari itu ketika sudah tiga hari menjadi tuaku, ia telah kedatangan dua orang yang berparas aneh. Orang-orang itu ternyata adalah suhaunya sendiri, Teng Tai Kou, dan seorang tua yang berbadan pendek yaitu Cian Pi Sin Mo Tio Pak Tau. Teng Tai Kou dan Cian Pi Sin Mo ketika bertemu Tong Chin Wee, belum pernah membuka mulut tapi setelah menghabiskan empat poci arak barulah Teng Tai Kou goyangkan tangan kirinya untuk memberi tanda, supaya pelayan-pelayan perempuan masuk ke dalam, kemudian ia menunjuk si kakek tua itu lain berkata kepada Tong Chin Wee, ini adalah Tio Supet Mulekas Kou memberi hormat. Kala itu Tong Chin Wee meski sudah menjadi tuaku golongan rimba hijau di lima provinsi daerah utara, tapi setelah mendengar ucapan suhunya segera bangkit meninggalkan korsinya lalu berlutut di hadapan Cian Pi Sin Mo itu. Namun Tio Pak Tau seperti tidak melihat ia terus minum araknya saja, seolah-olah tidak melihat ada orang di tempat itu. Tong Chin Wee merasa kurang senang dalam hatinya, tapi ia tidak berani berbuat ape. Terpaksa ia menahan kesabaran lain berkata dengan suara perlahan. Di sini Tong Chin Wee memberi hormat kepada Tio Supet. Tio Pak Tau dengan mendadak letakan cawannya, lantas berkata sambil tertawa bergelak. Anak baik yang boleh diajar, bangunlah. Tong Chin Wee berbangkit lalu Teng Tai Kou berkata kepada Cian Pi Sin Mo, muridku ini ternyata lebih unggul dari aku, cuma saja pohon yang tinggi gampang mendatangkan angin, selanjutnya mau tolong jaga-jaga, aku sendiri tahu bahwa jiwaku mungkin tidak tahan satu bulan lagi. Cian Pi Sin Mo menjawab sambil tertawa, kau boleh mati dengan metu meram. Dengan memandang persahabatan kita dan pertandingan yang kita lakukan satu hari satu malam lamanya di atas bukitmu Tian Nia, aku terima haik permintaanmu ini. Teng Tai Kou tertawa bergelak-gelak, lalu bangkit sambil mendorong mejanya dan berkata kepada Cian Pi Sin Mo. Kau Cian Pi Sin Mo ucapanmu itu sangat berharga, Teng Tai Kou seumur hidup telah membunuh banyak jiwa, apa artinya kematian, Cian Wie, aku larang kau menuntut balas. Teng Cian Wie terkejut, selagi hendak bertanya, tapi sudah didahului oleh Tio Pak Tao, katanya. Kecuali aku Tio Pak Tao seorang, barangkali tidak ada seorang pun yang bisa menuntut balas untuk kau. Teng Tai Niu tertawa besar, sambil gerakan lengannya, sekejap saja ia sudah berada di luar, tapi masih sempat menjawab kepada Tio Pak Tao. Aku toh tidak minta kau untuk menuntut balas, sekarang aku hendak pergi, aku hendak mencari suatu tempat yang sepi, yang jarang didatangi oleh manusia, di sana aku akan mati dengan tenang. Belum habis ucapan itu orangnya sudah hilang dari pandangan. Teng Cian Wie memburu, tapi suhunya sudah tak kelihatan lagi. Matanya hasah tapi muhitnya berseru, suhu, suhu tanda seru. Baru saja hilang suaranya, terdengar suara orang berkata di belakangnya, perlu apa kau panggil? Ia sudah terkena serangan ilmu silat yang maha tinggi, semua isi dalam badannya sudah terluka parah, dalam tempo tujuh hari luka itu segera menghehat dalam tubuhnya, sekalipun tabib terpandai seperti hoatu hidup kembali juga tidak akan berdaya menolongnya. Ketika Tong Chin Wie menoleh, dilihatnya wajah Cian Pi Sinmo masih tetap dingin sekalipun sahabat karibnya sudah dekat menemui ajalnya, tapi sedikit pun tidak menunjukkan rasa duka. Baru sadia Tong Chin Wie hendak menjawab, sudah didahului oleh Tio Pak Tau. Meski suhumu tidak memberitahukan orang yang melukai dirinya tapi dalam hatiku dapat menebak. Busuhnya ini hebat hingga kau tidak akan mampu membalas dendam sebab itu tunggu sampai ku selesai menyelidikinya. Bila telah mendapat penjelasan tentang urusan ini barulah kita bicarakannya. Selesai kakek itu berkata demikian maka mengbilang lapia tanpa pamit. Sejak Tong Chin Wie turun gunung ia belum pernah menemui tandingan. Karena itu di dalam hati kecilnya dianggapnya kepandaian silatnya tak ada yang bisa menandinginya selain dari suhunya, tapi setelah ia melihat ilmu lari pesat dan meringankan tubuh Tio Pak Tau yang lebih tinggi setingkat daripada suhunya, barulah ia mengetahui bahwa kepandaiannya belum seberapa. Waktu Cian Pisanmu pergi beberapa lama lantas tidak terdengar kabar beritanya lagi, dan Tong Chin Wie sendiri juga mulai melupakan urusan tersebut. Pada kala itu nama Tong Chin Wie sudah semakin kesohor hingga hatinya semakin besar dan timbal keinginannya untuk melebarkan pengaruhnya ke daerah Kanglem. Kebetulan pada saat itu berpapasanlah ia dengan Iepak Sam Hau atau tiga macan dari Lepak, yang baru saja lari pulang karena terluka oleh senjata rahasia. Setelah mengetahui itu, Tong Chin Wie lantas menjadi gusar, dan memerintahkan kepada orang-orangnya bergerak ke selatan, sedangkan ia sendiri lalu berangkat ke kuil Cheng In Si untuk mengunkim Tai Si Sian Su. Sepulangnya dari Cheng In Si bersama Tai Si Sian Su. Tiba-tiba ia telah kedatangan Cian Pisanmu Tio Pak Tau. Ketika Tong Chin Wie melihat kedatangan orang tua itu, dalam hati merasa girang tapi juga ada sedikit jari. Ia girang karena kedatangan orang berilmu tinggi itu tepat pada saatnya, hingga tidak usah khawatirkan lawannya di daerah Kanglem. Jari karena sifat orang tua yang aneh dan sukar dilayani, karena itu ketika ia bertemu dengan Tio Pak Tau, ia cuma berkata sambil langkat tangannya. Kedatangan lo Cian Pui E tepat benar pada saatnya, hingga bisa memberi bantuan sedikit tenaga bagi Boan Pui E. Bicara sampai di sini, mendadak berhentilah ia sambil tertawa sebab ia menanti reaksi Cian Pisanmu. Tio Pak Tau berkata sambil tertawa, Aku dengan gurumu pada sepuluh tahun berselang telah mengikat tali persahabatan setelah melakukan pertandingan di atas Bukit Motiania. Di dalam dunia ini aku cuma mempunyai seorang sahabat yaitu dia sendiri. Sahabatnya pun hanya seorang yaitu aku. Ia telah terkena serangan hebat, sehingga binasa maka itu sudah tentu aku hendak menuntut balas. Dalam tiga tahun ini aku telah melakukan perjalanan ke seluruh tempat dan hasilnya ialah telah ku ketahui orang yang melukainya. Walaupun demikian aku belum berani pastikan jika aku belum bertemu dengan musuhnya itu. Adapun kedatanganku kali ini, memang sengaja mencari kau, dan ada hubungannya dengan penuntutan balas untuk suhumu. Mendengar kata orang itu Tong Chin Wai terkejut hingga buru-burulah ia memimpin orang tua itu ke ruangan dalam lalu di jamunya dengan sernestinya. Cian Pi Sin Mo yang sudah banyak minum arak. Tiba-tiba berkata kepada Tong Chin Wai. Kalian masih berada di dalam kegelapan, sehingga mengundang banyak orang-orang ke selatan, sebetninya semua gerak-gerak kalian sudah diawasi oleh lain orang. Ucapan ini telah mengejutkan semua orang. Lalu bertanyalah Tong Chin Wai. Siapa sebenarnya orang yang mempunyai ilmu silat demikian tinggi itu? Cian Pi Sin Mo menjawab sambil tertawa besar, orang itu mungkin adalah orang yang melukai suhumu tempoh hari, walaupun begitu sekarang aku belum bisa pastikan. Apakah pernah hengkau mendengar orang yang bernama Kang Iteng? Tong Uri Wai berpikir beberapa lama, lantas geleng kepada. Ia tidak tahu karena ketika ia sedang menjagoi diri mbah hijau di daerah utara, Kang Iteng sedang berada di atas gunung bersama cucu perempuannya, karena ia sedang mendidik cucunya itu untuk mengasingkan diri sebab musuh-musuhnya telah membinasakan anak dan mantunya. Penjahat-penjahat tidak pernah mendengar nama Kang Iteng. Begitupun Tong Chin Wee yang tidak pernah mendengar namanya hanya penjahat keolongan tua itu pun tidak banyak mengetahuinya. Tiba-tiba Tai Si Sian Su berkata, yang Lo Cian Pue sebutkan tadi itu bukankah Kong Itpeng yang bergelar Jin Si Siu atau Si Kakek Jenggot Perak, yang namanya terkenal di daerah Kang Lem dan Kang Pak pada 20 tahun bersolang? Cian Pi Sin Mo menjawab sambil tertawa, yaitulah orangnya. Sebelum aku mengasingkan diri, aku berniat menempur dia tapi selalu tidak mendapat kesempatan, siapanya nah sesudah 30 tahun ia masih hidup, nampaknya keinginanku ini akhirnya akan terkabul juga. 5. Ketika mereka tiba di kota Cheng Jainekan mereka disambut oleh orangnya Tong Chin Wee yang diutus oleh OEye Cheng Tan menunggu di tempat tersebut, untuk melanjutkan perjalanan ke Iechuan. Tentang kedatangan di Iechuan, sudah dijelaskan di bagian alas. Tong Chin Wee setelah menanyakan OEye Cheng Tan tentang usahanya menguntit jejak Chie Chiat Su, diam-diam merasa terkejut juga. Meski ia belum pernah mendengar tentang Kang Itpeng tapi ia sudah ketahui siapa itu Santai Beng yang bergelar Chio Bin Giant Lo atau Raja Acerat yang berwajah berseri. Orang itu adalah satu tokoh rimba persilatan di daerah Kang Lem yang paling sukar. Dilayani. Senjata rahasianya yang bernama Duri Ikan Terbang lebih hebat dan sudah menjagoi di dunia Kang O. Kalau mengingat Chie Kong Hiap cuma seorang bekas pegawai negeri yang dilepaskan dari jabatan tapi bagaimana sampai bisa mendapat perlindungan dari orang-orang gagah semacam mereka yang lebih mengherankan ialah itu orang yang menggunakan senjata rahasia Duri Ikan Terbang untuk melukai orang-orang bawahannya adalah seorang wanita bukan Santai Beng. Meskipun ia menyebut dirinya budak yang keluarga Chie, tapi tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Anak darah itu tentu mempunyai hubungan erat sekali dengan Santai Beng karena di dalam rimba persilatan di daerah Kang Lem dan Kang Pak yang mampu menggunakan senjata rahasia serupa itu cuma Santai Beng. Anak darah itu sudah pasti murid atau anak Santai Beng. Kang Tang Li Hiap baru kira-kira 3 tahun muncul di dunia Kang O tapi sudah membuat namanya besar dan membuat kucar kacir dunia rimba hijau. Kecuali Santai Beng maka sudah tidak ada orang yang mampu mendidik murid yang begitu gagah. Kedatangan Tong Chin Wie sudah tentu dengan persiapan yang lengkap, tapi ternyata sudah kebentur dengan lawan yang keras, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Bagi Kong Tong Li Hiap sendiri sebetulnya ia tidak perlu takut, yang dikhawatirkan jalah kalau Santai Beng sendiri muncul. Tong Chin Wie berpikir sejenak, lalu memandang Cian Pi Sin Mo dengan maksud ingin mendapat sedikit keterangan dari orang tua itu tapi orang tua itu tetap membungkam seolah-olah tidak mau ambil terduli semua hal. Tatkala Oe Ye Cheng Tan melaporkan semua kejadian yang ia alami kebanyakan penjahat itu terheran-heran, sampai-sampai, Tai Si Sian Su sendiri juga gelengkan kepala dan pelototkan matanya. Hanya Cian Pi Sin Mo, yang tetap pejamkan matanya, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Tong Chin Wie mengetahui sifat orang tua itu yaitu kalau ia tidak suka berbicara, sekalipun ditanya juga sia-sia saja, maka terpaksa berkatalah ia sambil tertawa getir. Ternyata di pihak sana ada orang yang menggunakan senjata rahasia duri ikan terbang, sudah tentu tidak boleh dipandang ringan, malam ini kita harus siapkan beberapa orang untuk meninjau ke Siang Kecun. Ia berbicara sampai di situ saja, ia sengaja tidak melanjutkan. Sambil bersenyum ia pun menatap wajah Teng Hong. Ia tidak tahu bahwa Teng Hong sedang menderita luka dalam ketika bertempur melawan Chin Tiong Leong sampai saat itu dan luka itu belum sembuh. Waktu ia mengawasi Teng Hong dilihatnya Teng Hong seolah-olah berlagat tuli dan bisu hingga seketika itu lantas naik darahnya. Pada saat itu, Tai Si Sian Su telah mengetahui gelagat tidak baik, maka buru-buru menyelak sambil tertawa. Di pihak sana kalau benar bukan orang sembarangan, kita juga tidak boleh bertindak secara gegabah. Aku lihat sebaiknya aku yang pergi sendiri, aku sudah pernah bertemu dengan Santai Beng. Aku ingin tahu apakah betul dia di sana atau tidak. Meskipun Tong Chin Wilia tidak puas melihat sikap Teng Hong yang begitu jumawapun merasa tidak enak untuk membuka mulut kasar. Melihat sikap Tai Si Sian Su itu ia pun merubah sikap lalu menjawab dengan tertawa. Kalau Sian Su ingin pergi sendiri maka hal ini adalah kebetulan sekali, hanya urusan sekecil itu tidak perlu Sian Su turun tangan sendiri, Sian T.E. sebetulnya merasa tidak enak. Sambil tertawa Tai Si Sian Su pun berkata, Kita sudah lama bersahabat apakah masih perlu saling merendah? Sehabis berkata ia pun berbangkit lalu minum araknya sampai kering. Kemudian tertawalah ia bergelak-gelak, hingga suasana yang genting reda kemhali. Walaupun begitu dalam hati Tong Chin Wilia, sudah terbit maksud untuk menyingkirkan Teng Hong. Oh Chukui sebagai tuan rumah, ternyata pandai melayani tamunya telah disediakan kamar-kamar untuk para tamunya. Tong Chin Wilia sendiri mendiami sebuah kamar besar dekat taman bunga dan Oh Chukui telah ketahui sifatnya telah menyediakan dua pelayan wanita cantik untuk melayani tuako dari rimba hijau daerah utara itu. Murid kepala Tong Chin Wilia yang ben nama Lau Kiat, berdiam di samping kamarnya, supaya bisa menjalankan titahnya sewaktu-waktu. Tio Pak Tao dan Tai Si Sian Su juga mendiami lain kamar dalam taman tersebut, yang tidak jauh terpisah dari kamar Tong Chin Wilia. Tengah malam, mendadak angin utara bertiup sangat hebatnya, salju juga mulai turun, hingga di atas tanah salju itu mencapai tiga cun tebalnya. Tad kala hujan salju berhenti rembulan mulai kelihatan muncul di tanah terbentang suatu pemandangan alam yang indah. Saat itu Tong Chin Wilia berdiri di depan pintu sambil mengawasi pemandangan yang indah itu. Selagi Tong Chin Wilia kesengsam dalam alum pikirannya, tiba-tiba angin meneru, hingga orang si Tong itu terkejut, buru-burulah ia kerahkan tenaga dalamnya, tangan kanannya diayun hendak menyerang orang yang baru datang tapi orang itu mengeluarkan kemahirannya dapat menahan dirinya yang sedang berlari demikian kencang. Orang itu berhenti di hadapan Tong Chin Wilia lalu sambil tertawa berkatalah apa? Sampai aku pun kau tidak mengenali lagi. Tad kala orang tersebut berhenti, barulah Tong Chin Wilia mengenalnya. Orang itu adalah Tai Si Sian Su hingga buru-buru ia menjawab. Kedatangan Tai Su terlalu mendadak, hingga hampir saja aku keterlepasan tangan. Sesudah berkata demikian menyurahlah ia dan memberi hormat, sebagai tanda pernyataan maaf. Tai Si Sian Su berkata sambil tertawa bergelak-gelak, aku hanya main-main saja, sekarang sudah lewat tengah malam, aku harus perangkat ke Siang Kecun, sebelum jam 3 mungkin aku sudah dapat kembali. Sehabis ia berkata demikian dan tanpa menunggu jawaban Tong Chin Wilia ia pun dengan cepat berlalu. Hanya 2-3 lompatan ia sudah lenyap dari pandangan. Tong Chin Wilia kagum menyaksikan kegesitan Tai Si Sian Su itu sebab meskipun badannya gemuk, tapi bisa lari laksana terbang. Diam-diam Tong Chin Wilia merasa girang sebab kepandayan ilmu silap Tai Si Sian Su yang dilihatnya itu sudah pasti dapat diandalkan. Hatinya tak takut lagi kepada Santai Ben, pikirannya lagi walaupun Kang It Peng yang pernah disebut oleh Cian Pi Sin Mo itu datang akan dilayani oleh Cian Pi Sin Mo. Walaupun sudah jam 3 malam tapi Tai Si Sian Su belum juga kembali, hingga Tong Chin Wilia mulai merasa khawatir. Selagi ia berpikir dengan gelisah, tiba-tiba terlihat olehnya dari jenela bayangan orang yang lenyap dengan cepat. Tadinya ia mengira ada Tai Si Sian Su lah yang kembali hingga berkatalah ia sambil tertawa. Sian Su sudah pulang mengapa menjauhi aku? Bagaimana keadaan di Sian Kecun? Apakah Cio Bin Giam Lo juga berada di sana? Ia bertanya berulang-ulang tapi tidak mendapat jawaban hingga timbulah curiga dalam hatinya. Tapi dasam ia kejam hingga meski merasa gelagat tidak baik, tapi masih berlagak tidak melihat. Secara diam-diam ia pun mengambil senjata rahasianya lalu dengan cepat melompat melesatlah ia keluar dari jendela. Tapi baru saja kakinya menginyak tanah, tiba-tiba ia mendengar jeritan ngeri. Dengan segera Tong Chin Wie mengenali suara itu adalah suara Lau Kiat muridnya yang menjerit itu. Ketika ia menoleh dilihatnya badan Lau Kiat sudah tergelincir dari atas genteng. Tong Chin Wie menggeram cepat-cepat menghampiri Lau Kiat. Toa Korimba hijau dari daerah utara ini benar lihai karena walaupun terpisah satu tumbak dari Lau Kiat tapi bisa bergerak cepat untuk menyambut badan Lau Kiat yang tergelincir dari atas genteng. Tatkala ia menampak pundak kiri Lau Kiat mengucurkan darah segera diketahuinya bahwa muridnya itu terkena serangan senjata gelap hingga timbul gusam ya. Tatkala itu Lau Kiat berkata, suhu ada orang di atas genteng. Tong Chin Wie meletakkan tubuh Lau Kiat di atas salju ia sendiri lantas lompat ke atas genteng. Tong Chin memeriksa keadaan di sekitarnya tapi tidak menampak satu bayangan manusia pun. Karena mendongkolnya In lantas mementak sambil tertawa dingin. Siapa itu yang melakukan perbuatan pengecut? Jika tak berani mengunjukkan diri apakah itu adalah perbuatan seorang Eng Hiong? Sahabat, keluarlah aku Tong Chin Wie ini ingin mencoba beberapa jurus tanda seru. Belum habis suaranya tiba-tiba dari tempat gelap munculnya seorang yang berbadan langsing. Muka orang itu ditutup dengan sutra hitam dan berdandan dalam pakaian malam yang serba ringkas. Nampaknya dia itu adalah seorang wanita. Tong Chin Wie menegur dengan suara gusar, Kau siapa? Orang itu tertawa dingin, lantas menyahut dengan suara yang merdu. Kiranya kau inilah yang menjadi tua kokawanan bandit dari lima provinsi daerah utara. Kau tidak mengetahui dan bertanya diriku. Sudah cukup perbuatan-perbuatan jahatmu di daerah utara tapi mengapa masih mau datang mengaduk di daerah ini? Apa sangkamu engkau bisa berbuat sewenang-wenang di keng lem ini seperti di daerah utara? Tong Chin Wie sangat gusar ketika mendengar ucapan pedas si gadis itu. Dasar ia seorang sombong hingga timbul kemarahannya. Maka tertawa bergelak-gelaklah ia lalu menjawab. Sombong benar ucapanmu, sebutkan dulu namamu supaya aku bisa tahu siapa sebenarnya engkau. Nona yang berkedok hitam itu pun menyahut sambil tertawa dingin. Aku sudah katakan kau tak usah bertanya, kenapa kau tetap mentembandel? Tiba-tiba Tong Chin Wie ingat sesuatu, maka lantas berkata sambil tertawa. Bukankah kau ini kong Tong Lihiap? Aku tahu engkau sebab engkau telah melukai muridku ini dengan duri ikan terbangmu. Jangan kata kau yang masih bocah, sekalipun santai Beng sendiri juga aku tidak pandang mata. Baiklah kita bertempur karena aku ingin kenal senjatamu itu yang telah menggetarkai dunia Kang Ou. Sehabis ia berkata demikian melompatlah in menyamber Nona yang berkedok itu. Nona berkedok itu memang benar adalah Kong Tong Lihiap Kang Sian Sian, hingga Tatkala Tong Chin Wie memimpin orang-orangnya tiba di kota Cheng Yun Kan, hal itu sudah diketahui oleh Chin Tiong Leong. Menampak rumen orang-orang tersebut tahulah bahwa orang-orang bukan sembarangan, Chin Tiong Leong diam-diam merasa terkejut juga. Dan Tatkala Tong Chin Wie herangkat ke Ie Chuan Chin Tiong Leong juga kembali ke Siang Kecun On memberitahukan kepada Kang Tang Lihiap supaya ia berjaga-jaga. Meskipun ia tahu bahwa Kong Tong Lihiap ini bersifat tinggi kati dikhawatirkan ia akan menyatroni sendiri ke Ie Chuan, Maka ia telah sengaja mengatakan bahwa kawanan bandit itu datang dengan kawan-kawannya yang berjumlah besar, dan berpesan supaya Kang Sian Chian jangan her tindak sembrono, sebaiknya menanti kedatangan kedua Lo Chian Pue. Chin Tiong Leong sebenarnya mengharap supaya Kang Sian Chian memperkuat penjagaannya di rumah keluarga Chie, sambil mi titik runggu kedatangan Kong Depeng dan Santai Beng, baru turun tangan terhadap musuhnya. Siapanya na perkataan Chin Tiong Leong telah mendapat buah yang sebaliknya karena Kang Sian Chian yang sudah tinggi kepandainya, sejak turun gunung belum pernah menemui tandingan hingga dengan demikian timbulah kesombongatnya. Ia berpikir kepala penjahat itu sudah tiba, dalam dua-tiga hari sudah tentu akan menyerbu Siang Kecun, sedang berita yayanya dan suhunya belum ada maka lebih baik jangan membiarkan kawanan dit itu menyerbu, yang paling baik ialah turun tangan menggempur lebih dahulu. Nona Cilik ini setelah berpikir demikian, dengan menyimpang dari kebiasaannya ia pun terima baik pesan Chin Tiong Leong. Chin Tiong Leong kam betul sifat Kang Sian Chian yang jujur dan berterus terang, apa yang sudah disanggupi tidak nanti akan dirubah. Kang Sian Chian diam-diam merasa geli di hati, setelah ia mengantar, Ban Chin Tiong Leong meninggalkan kamarnya, malahan ia berpesan supaya Ong Bon Ping disuruh lekas datang untuk membantunya menjaga rumah keluarga Cie. Tatkala Chin Tiong Leong memberitahukan hal Kang Sian Chian kepada Ong Bon Ping, yang tersebut belakangan merasa bersangsi, karena ia tahu betul sifat Nona Cilik itu, pasti ia akan mencari Tong Chin Wee sendiri. Karena kedua orang itu khawatir kalau-kalau Tong Chin Wee setiap saat menyerbu Siang Kecun, maka baru saja malam tiba, mereka pun segera datang ke Siang Kecun untuk melakukan penjagaan. Tapi baru saja tiba di dekat rumah keluarga Cie, Kang Sian Chian sudah menyambut mereka dengan dandanan yang serba ringkas. Nona itu lantas bertanya sambil tertawa, Begini pagi kalian sudah sampai? Chin Tiong Leong menyahut sambil tertawa. Bukankah kau sendiri yang berpesan supaya kami datang loh Siang? Kenapa sekarang kau balik bertanya? Kau ini Nona Cilik benar-benar susah dilayani. Bagaimana aku berani sesalkan Chin syok-syok dari Ong Suko, aku cuma kata kalian datang dengan menempuh angin besar dan hawa dingin, hatiku merasa berterima kasih sekali. Di waktu tengah malam tak kalah rembulan sudah nampakan diri, Chin Tiong Leong dan Ong Bun Ping pun keluar dari karnar. Lantas berkata kepada Kang Sian Chian, Kami akan melakukan pemeriksaan di luar kampung, karat baik jaga di sini sebab penjahat sudah pada berkumpul dan kalau mereka menyerbu maka keadaannya akan berbeda dengan beberapa hari yang lain. Kitab terdiri dari sedikit orang sudah tentu sukar dibagi. Aku dengan Ong Siao Pei akan keluar sebentar, malam ini jika benar-benar akan bertempur dengan kawanan penjahat walau bagaimanapun jangan meninggalkan rumah keluarga Chie, supaya tidak kena jebakan tipu muslihat musuh dan paling baik kita harus beritahu suami istri Chie Chiat Su bahwa jika ada terjadi apa-apa hendaknya mereka jangan gugup atau ketakatan. Kang Sian Chian terima baik pembicaraan itu sedang Cinti Ong Leong dan Ong Bunting segera berlalu. Sepeninggal dua orang itu maka Kang Sian Chian pun segera menuju ke kamar Chie Chiat. Baru saja ia sampai di depan pintu sudah disambut oleh Chie Chiat dengan perasaan girang. Anak muda itu lantas menyambar tangan si Nona sambil memanggil-manggil, tapi si Nona tidak menjawab, hingga Chie Chiat merasa heran lalu bertanya. Adik Sian kenapa engkau tidak perdulikan aku lagi, apakah kau merasa gusar? Kang Sian Chian melihat sikap yang demikian mengharukan maka ia lantas menjawab seraya menggelengkan kepala. Engkau ini selalu memikiri hal yang bukan-bukan, Engkau tidak pernah berbuat salah kenapa aku harus marah selesai berkata demikian ia pun duduk di samping Chie Chiat. Ketika Chie Chiat menampak sikap Sian Chian yang agak berlainan dari biasa kembali bertanya. Adik Sian malam ini agaknya kau mempunyai banyak urusan, bolahkah kau beritahukan kepadaku? Kang Sian Chian sebetulnya ingin memberitahukan maksudnya yaitu ia hendak menemui Tong Chin Wee tapi ia khawatir akan dicegah oleh Sian Chiat, hingga sambil bersenyurn berkatalah ia. Malam ini dikhawatirkan penjahat akan datang menyatroni hendaknya engkau lekas tidur. Sian Chiat meski tidak ingin berlalu, tapi ia tidak berani membantah pesan nonanya itu, hingga ia lantas masuk ke karnarnya dengan perasaan dan sikap ogah-ogahan. Setelah Ir Sian Chiat masuk ke kamarnya, Sian Chian pun naik ke atas genteng. Ketika ia menampak cinti Ong Leong dan Ong Bun Ting sedang melakukan penjagaan di luar rumah keluarga Chie, maka ia pun mengambil jalan lain, sambil memakai tutup muka hitam terus lari menuju ke Ie Chuan. Ketika Kang Sian Chian tiba di Ie Chuan hari baru jam 2 malam. Karena ilmu meringankan tubuhnya yang baik, maka gerakannya itu tidak menimbulkan bunyi cuma karena ia tidak tahu di mana letak kamar Tong Chin Wiyue, hingga ia mencari ubek-ubekan sekian lama tapi masih juga belum menemukannya. Akhirnya tibalah ia di Taman Bunga. Di sana ia melihat dalam sebuah kamar ada sinar lampu maka pergilah ia ke tempat tersebut, dengan demikian ia telah menemui kamar Tong Chin Wiyue. Kang Sian Chian belum pernah bertemu Tong Chin Wiyue, hingga ia tidak ketahui bahwa orang yang mendiami kamar tersebut adalah dia. Kang Sian Chian bertindak hati-hati sekali, dengan kera bergelantungan ia pun melongok ke dalam kamar. Ia menampak seorang pertengahan umur, sedang duduk dan membaca buku di bawah penerangan lampu, orang itu berpakaian panjang, mukanya sedikit putih, matanya bersinar dan jidatnya sedikit menonyol. Begitu ia melihat sudah bisa diketahuinya bahwa orang itu tinggi sekali ilmu dalamnya, sekian lama ia mengawasi tapi masih belum kenal siapa orang itu. Tong Chin Wiyue yang lama menanti kedatangan Tai Si Sian Su, dalam hati merasa gelisah. Karena itu ia pun bangkit membuka jendela. Perbuatannya itu mengejutkan Kang Sian Chian, hingga ia segera meloncat ke atas genteng tapi bayangannya telah tampak di atas salju. Ketika ia mengetahui bahwa bayangan di salju itu, burulah ia mendekam, tapi agak terlambat sebab sudah dilihat oleh Tong Chin Wiyue. Tong Chin Wiyue lantas bertindak hendak membinasakan musuhnya, tapi saat itu muridnya telah diserang oleh Kang Sian Chian. Sebetulnya Lau Kiat sudah tidur di kamarnya tapi tak kala mendengar suara Tong Chin Wiyue. Ia pun bangun lalu melompat keluar melalui jendela. Di waktu itu Kang Sian Chian segera menyerang dengan senjata rahasia duri ikan terbang. Lau Kiat yang tidak menduga sama sekali, sudah tentu tidak dapat mengelakan. Ketika ia merasa lengan kirinya sakit lantas terjungkal dari atas genteng. Beruntung Tong Chin Wiyue mengetahui pada saatnya lalu dengan sangat tepat dan dengan kecepatan seperti kilat ia pun menyambuti tubuh Lau Kiat. Tong Chin Wiyue dalam murkannya lantas menyerang Kang Sian Chian. Kong Sian Chian merasa serangan penjahat tersebut sangat hebat hingga tidak berani menyambuti. Buru-buru ia menyingkir untuk mengelakan serangan tersebut. Tong Chin Wiyue menyaksikan gerakan Kang Sian Chian demikian gesit, diam-diam merasa terkejut juga. Kemudian ia pun ini nyerang lagi tapi Kang Sian Chian kembali berkelit sambil menghunus pedang untuk membabat tangan musuhnya itu. Tong Chin Wiyue perdengarkan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Ia mengelakan serangan-serangan Kang Sian Chian lalu kemudian menyerang bahagian kirinya si nona itu. Serangan itu dilakukannya secara luar biasa dan cepat sekali sehingga nona itu terkejut dan hampir saja ia terkena serangan. Maka buru-buru ia meesat ke depan dan pedangnya dipakai untuk menyambar secara memutar balik. Tong Chin Wiyue tidak menduga sama sekali bahwa Lang Sian Chian dalam keadaan yang berbahaya tapi masih mampu melakukan serangan pembalasan, malahan serangannya itu demikian cepat hingga hanya sekejapan saja, ujung pedang sudah mengancam dada Tong Chin Wiyue lalu dalam keadaan tergesa-gesa ia pun terpaksa mendekan tubuhnya, hingga serangan itu lewat di atas kepalanya. Walaupun begitu Tong Chin Wiyue mengucurkan keringat dingin juga. Dalam penyerangan itu maka mulailah satu sama lain tidak berani memandang ringan musuhnya lagi. Bagi Kang Sian Chian sendiri Bilou tahu bahwa serangannya tadi itu hampir saja menamatkan riwajatnya Tong Chin Wiyue. Sejak ia turun gunung, belum pernah menemui tandingan yang setimpal. Serangan Tong Chin Wiyue tadi pun hampir saja mencelakakan diri Sian Chian hingga dalam malu dan gusam ia segera balas menyerang secara hebat dan ganas. Tidak heran serangannya yang tadi itu hampir saja menewaskan jiwa si orang Shito. Tong Chin Wiyue karena terkejutnya tidak bisa mengetahui pedang yang digunakan oleh Kang Sian Chian tadi, buru-buru ia kerahkan seluruh kepandainya untuk melakukan perlawanan. Ilmu pedang Kang Sian Chian yang ia mendapat dari Kang Itpeng ditambah lagi dengan pelajaran Santai Beng, sudah tentu bukan ilmu pedang seni barangan. Dengan pedangnya yang lemas dan istimewa itu membuat dirinya seperti macan yang tumbuh sayap. Sekalipun Tong Chin Wiyue mempunyai kepandainya ilmu silat yang tinggi sekali tapi harus merasa kewalahan ketika menghadapi serangan ilmu pedangnya. Ujung pedangnya selalu ditujukan kepada jalan darah yang berbahaya sehingga membuat Tong Chin Wiyue amat terkejut hingga terpaksa ia mengeluarkan ilmu silat Kina Chiu Hoatnya yang terdiri dari 36 jurus. Pertempuran mereka ketika sudah beberapa puluh jurus tiba-tiba tampak bayangan orang berlari di atas genteng rumah menuju ke dalam taman dan kawanan penjahat yang mendengar suara pertempuran juga lantas pada memburu ke tempat tersebut. Kang Sian Chian ketika melihat sekitarnya telah penuh orang yang masing-masing membawa senjata. Walaupun begitu mereka tidak berani membantu Tong Chin Wiyue, nampaknya mereka hanya menjaga supaya ia nona tidak dapat loloskan diri. Ilmu silat dan ilmu pedang Kang Sian Chian meskipun telah tinggi tapi ia belum cukup berpengalaman dan tak kala ia menampak dirinya di kurung batinya lantas tergerak, pikirnya. Aku sedang bertempur di sini tapi kalau mereka pencarkan tenaga mereka untuk menyerbu ke Siang Kecun, niscajat jiwa keluarga Chie akan terancam bahaya besar. Meskipun Chin Shok Shok dan Ong Su Heng ada tapi aku kewalahan sebab terdiri dari dua orang saja, maka kalau pertarungan ini dilanjutkan terus, bagaimana kalau ada kejadian apa-apa atas diri keluarga Chie berpikir sampai di situ, terutama kalau memikirkan keselamatan diri Sin Kiat maka gelisahlah ia. Sebenarnya ia ingin bertempur dengan Tong Chin Wie, tapi karena pikiran tersebut, ia lantas berpikir hendak kembali saja ke Siang Kecun. Karena pikirannya bercabang maka serangan Kong Sian Chian mulai kendor, hingga Tong Chin Wie mendapat kesempatan untuk melakukan serangan pembalasan. Dengan demikian Kang Sian Chian terdesak mundur. Ia coba-coba memperbaiki kedudukannya, tapi ternyata sudah terlambat. Karena ia tahu bahwa sudah tidak ada lain jalan selain angkat kaki maka pada satu kesempatan ia coba-coba melompat ke atas untuk kabur, tapi ia dicegat oleh tiga penjahat. Melihat itu Kang Sian Chian amat gelusar hingga diputar pedangnya. Senjata ketiga penjahat itu, waktu itu juga terpapas kutung semuanya. Ia tidak mau berhenti sampai di situ saja tapi dia yun pedangnya. Saat itu pinggang salah seorang dari penjahat itu putuslah. Hal itu menyebabkan timbul kegaduhan. Di saat mereka lagi gaduh Kang Sian Chian segera kabur. Tong Chin Wie yang menyaksikan Kang Sian Chian dalam tempo sekejapan telah merubuhkan orangnya secara mudah sekali dalam hatinya timbul rasa gusar hingga seketika itu juga ia lantas keluarkan kepandaian lari pesatnya untuk mengejar. Kang Sian Chian yang mengetahui dirinya dikejar, hatinya diam-diam mengeluh, kalau aku sendiri terus lari kembali ke Siang Kecun, tentu mereka akan mengejar ke sana pula. Karena ia lagi bingung maka gerakan kakinya agak lambat, hingga Tong Chin Win cepat berada dekat di belakangnya. Dalam kebingungan Kang Sian Chian lantas mengeluarkan tiga batang duri ikan terbangnya untuk menyerang Tong Chin Win. Ketika Tong Chin Win melihat tangan si nona bergerak ia pun segera mengetahui bahwa anak darah itu akan menggunakan senin senjata rahasia. Tadinya ia masih anggap ringan kepada si nona tapi kiniin harus berhati-hati sebab senjata rahasia nona itu tak bersuara dan salah sebuahnya telah kena pundaknya walaupun ia telah robohkan diri. Duri ikan terbang yang lain meluncur terus dengan pesat mengenai pengikut Tong Chin Win. Terdengarlah suara jeritan salah seorang bawahannya waktu itu juga roboh. Dengan demikian menyebabkan Tong Chin Win dan orang-orangnya lantas hurungkan pengejaran lalu kembali ke Ie Chuan. Kang Sian Chian merasa lega ketika melihat rumah keluarga Chie tak apa-apa. Walaupun begitu hatinya agak kurang enak, waktu ia melihat Tiong Liong Daesong Bon Ping menyambutnya serentak ia pun segera memanggil Chin Tiong Liong. Chin Siok Siok! Kau bocah cilik ini, semakin besar semakin nakal, Chin Siok Chin Tiong Liong berkata sambil tertawa, Siokmu telah kau tipu mentah-mentah. Kong Sian Chian berkata sambil bersenyum elmen. Aku pergi ke Ie Chuan untuk menyerapi keadaan penyalat itu thinknya nateng keperguk oleh mereka, setelah bertempur setengah harian baru bisa meloloskan diri. Chin Tiong Liong ketika melihat sikapnya merasa puas dalam hati sebab ia mengetahui bahwa keponakannya itu tidak mengalami kekalahan. Ong Bon Ping tahu ilmu silat dan ilmu pedang sumoinya jauh lebih tinggi dari dirinya, cuma ia belum mengetahui sampai di mana tinggi kepandaian seng adik seperguruan itu. Ong Bon Ping telah 15 tahun berguru kepada San Tai Beng, senjatanya sepasang puan kean pit sudahlah ia melatihnya sampai mahir sekali, orang-orang-orang yang lebih tua tingkatannya di kalangan Kang Ou jika menyebut halnya Ong Bon Ping, tidak seorang pun yang tidak memberi pujian. Banyak di antara mereka yang ingin menjodokan anak perempuannya kepada anak muda itu tapi selalu ditolaknya dengan halus. San Tai Beng juga adalah seorang yang beradat polos dan sembarangan. Dalam hal ini sama sekali ia tidak mau ambil pusing, kalau orang mencarinya dan menyuruhnya menunjukkan kewilbawaan supaya Ong Bon Ping menerima lamaran itu tapi jawabannya yang disertai goyang-goyang tangan selalu diperdengarkan. Aka cuma memberi pelajaran ilmu silat kepada muridku, tidak mengajari dalam soal perkawinan. Kalian orang-orang tua ini selalu suka mengurusi urusan anak muda kalau kalian ingin ambil menantu padanya, suruh sajalah anak perempuanmu berlutut di hadapannya. Karena urusan perkawinan Ong Bon Ping ini saja entap sudah banyak kawannya San Tai Beng yang merasa tidak senang dan tersinggung karena sikapnya orang yang aneh itu. Seorang di antaranya yang mempunyai huhungan erat dengannya pernah meminta San Tai Beng menjadi perantara perkawinan antara puterinya dan Ong Bon Ping, kawannya itu merasa jakin bahwa permintaannya itu tak ditolak oleh San Tai Beng tapi siapannya nah San Tai Beng tetap dengan sikapnya, sehingga kedua sobat itu hampir saja benterokan hebat. Kawannya itu karena murkahnya telah memutuskan hubungannya dengan San Tai Beng hal ini di bagian belakang kita akan tuturkan lagi. Meskipun Ong Bon Ping gagah dan tampan, tapi tidak gemar kepada paras cantik, sekalipun barjak wanita cantik yang telah jatali hati kepadanya, tapi hatinya tidak tergerak sedikitpun. Hanya terhadap Kang Sian Sian yang berkumpul hampir seiap hari dan malam telah tertarik benar-benar. Waktu itu Kang Sian Chi, baru berusia 15 tahun hingga belumlah ia mengerti benar soal cinta. Apa mau Ong Bon Ping sendiri sifatnya agak tinggi hati, hingga meskipun ia telah menyinta begitu dalam kepada Seng Sumui, tapi tidaklah ia mau menyatakan perasaannya itu. Dan Kang Sian Chi yang agak bersifat binal dan masih kekanak-kanakan, dua tahun lamanya selalu berguru kepada San Tai Beng, setiap kali belajar silat dengan Ong Bon Ping, selalu si anak muda yang menjadi pecundang. Ketika San Tai Beng melihat bakat Kang Sian Chi yang luar biasa itu lagi pula telah mendapat didikan ilmu pedang asli dari Kang It Peng, sahabat karibnya hatinya sangat girang. Maulah ia jadikan Nona itu sehagai satu mustika di dalam rimba persilatan, supaya kawan-kawannya di dunia Kang Ong dapat menyaksikan kepandayan dan kelihayan murid-murid didikannya. Tapi tenaga dalam, ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuh dari Kang It Peng, sudah menjegoi di daerah Kang Lem dan Kang Pak, merupakan soal sulit padanya untuk memberi didikan kepada Nona yang berbakat itu. Setelah San Tai Beng mempelajari dalam-dalam kepandayan ilmu silat yang dipunyai oleh Kang Sian Chi yang maka ia pun mengambil keputusan untuk menurunkan kepandayanya dalam menggunakan senjata rahasianya yang tunggal, yang ia namai duri ikan terbang kepada Kang Sian Chi yang. Begitu pula pedang lemasnya yang istimewa yang renembuat namanya terkenal di dunia Kang Ong telah diberikan kepada Nona itu. Hanya dalam waktu dua tahun, Kang Sian Chi yang sudah dapat melatih senjatanya yang bermutu itu sampai begitu mahir, sampai-sampai tiga rupa serangan San Tai Beng yang paling lihai juga dipelajarinya dengan baik. San Tai Beng yang menyaksikan kecerdasan muridnya itu diam-diam juga merasa girang, pada suatu hari ia Kang Sian Chi yang lalu berkata kepadanya. Senjata duri terbang, ini adalah senjata rahasia yang paling berbisa di dalam dunia Kang Ong. Kan orang yang mempelajarinya itu menyalahgunakan pelajarannya, akan menerbitkan bencana yang hebat. Sekarang kepandayan ini aku sudah turunkan kepamu, tapi ku harap kau jangan semelarangan turunkan kepada lain orang. Aka cuma memperbolahkan kau menurunkan kepada seorang saja, agar supaya tidak menerbitkan bencana yang besar. Muridku banyak tapi hanya kepada engkau ku berikan pelajaran ini. Pada waktu Kang Sian Chi yang merah dengan burunya, umurnya sudah 17 tahun yaitu masa mengerti soal asmara, hingga kalau pada saat itu Ong Bun Ting berani mengutarakan isi hatinya mungkin Kang Sian Chi yang akan menerimanya, namun Ong Bun Ting tidak berbuat demikian, Ini disebabkan sifatnya yang tinggi hati dan merasa dirinya sendiri tidak menempil kepandayan si Nona, hingga rasa cintanya yang begitu besar terpaksa ia pendam di dalam hati saja. Tidaklah ditunjukkannya pada mukanya dan sikapnya. Meski Kang Sian Chi yang merasa Su Hengnya adalah seorang yang baik, Tapi karena menampak sikapnya terhadap dirinya sendiri yang seolah-olah terbatas dengan persababatan antara Su Heng dan Sumui, dan tidak menunjukkan tanda rasa cintanya, bagi ia sebagai seorang wanita sudah tentu tidak berani membuka mulut lebih dahulu untuk menyatakan perasaannya. Setelah ia meninggalkan Santai Beng yaitu selama dua tahun lamanya melakukan perbuatan mulia di daerah Kang Lem, sehingga namanya terkenal sampai mendapat julukan Kang Teng Li Hiap, tapi toh tidak melupakan diri Ong Bun Ping. Siapanya ketika ia bertemu Chiai Sia Kiat Hati Niatuiah dirubuhkan oleh pemuda yang lemah lembut itu. Hal ini sudah tentu tidak diketahui oleh Ong Bun Ping. Dua tahun kemudian setelah Ong Bun Ping bertemu pula dengan Sumui-nya dan ketika ia menampak Seng Sur Noi itu ternyata bertambah cantik Don menarik. Maka rasa cintanya yang ia pendam sekian lama telah berkobar pula, tapi ia tetap merasa rendah diri, apalagi nama Kang Sian Chian sudah begin terkenal. Hal ini membuat ia tidak berani buka mulut. Saat itu ketika ia menampak Kang Sian Chian pulang dari Ie Chin Wan ia lantas bertanya, Sumui, kepala penjahat dari utara sudah berada di Le Chuan kenapa engkau berani seorang diri menempuh bahaya? Ilmu silat Tong Chin Wilie tinggi sekali dan sifatnya juga kejam dan gangs. Ia ucapkan kata-kata itu demikian rupa seolah-olah hendak menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap dirinya si Nona. Ketika Kang Sian Chian menyaksikan sikap Seng Suliannya itu ia agak terperanjat, karena selama dua tahun ia bergaul dengan Su Hengnya itu, belum pernah Seng Su Hengnya menunjukkan sikap yang demikian terbuka padanya, setelah herpikir sejenak, barulah menjawab, sambil bersenyum. Sin Chiu Tui Hun Tong Chin Wilie yang kau maksudkan. Tidak ada apa-apanya yang luar biasa. Aku telah bertempur dengan dia sampai berpuluh jurus tapi belum mendapat keputusan, oleh karena aku selalu memikirkan keadaan di sini, maka aku lantas menerjang kepungan, akhirnya ada dua penjahat yang terkena senjata rahasiaku, hingga mereka mengalami sedikit kekalutan.